Intro Senang sekali menjumpai saudara dalam renungan harian GKI Kubonjati Bersama saya, Santia Humayani Hari ini renungan harian kita berjudul Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Sekarang, pukul berapa? Seringkali kita bertanya begitu Buktinya sebentar-sebentar kita melihat arloji Atau melihat jam dinding Pernahkah kita sadari Berapa kali dalam sehari Kita melihat arloji atau jam di tembok? Kita selalu ingin tahu waktu Oleh karena itu kita memasang jam di mana-mana Di ruang tidur ada jam Di ruang makan ada jam Di dapur ada jam Di mobil ada jam Di kalkulator ada jam Di telepon genggam ada jam Kita juga sering menanyakan Tanggal berapa sekarang? Kita menghitung hari Sejak kecil kita menghitung hari Lima hari lagi Aku akan ulang tahun Jalan mempelai menghitung hari Makin dekat Makin deg-degan Atau orang yang di rumah sakit Ini hari Rabu atau Kamis? Sudah berapa hari saya masuk rumah sakit? Orang yang di penjara menghitung hari Dengan menggoreskan garis-garis di tembok Hidup kita diukur dan diatur oleh waktu Satu hari Satu hari Satu minggu Satu bulan Satu tahun dan seterusnya Kita selalu sadar waktu Kita terikat oleh waktu Oleh karenanya kita sadar Bahwa waktu ini sangat terbatas Karena kesadaran ini Maka akan ada tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Karena sadar waktu Kita akan menjadi tergesa-gesa dan gugu Kita lihat realita pagi hari Saat orang akan berangkat ke kantor Atau bekerja Atau pergi ke sekolah Wah sekarang sudah pukul 6 lewat 5 Ayo cepat Kita harus buru-buru Sekarang sudah pukul 6 lewat 10 Nanti jalanan macet Sekarang pukul 6 lewat 15 Kita harus ngebut Kemungkinan yang kedua Karena sadar akan waktu Kita menjadi orang yang mumpung Mumpung di Bali Kita besok sudah kembali ke Bandung Masa kita mau diam di hotel terus Ayo kita jalan-jalan Ayo kita jalan-jalan Mumpung masih punya jabatan Kita gunakan kekuasaan Mumpung masih punya uang Mari kita foya-foya Kemungkinan ketiga Karena sadar waktu Kita menjadi kesal Menunggu dan menunggu Yang ditunggu Tak kunjung datang Kita menjadi kesal Atau bahkan orang yang sudah Memiliki penyakit terminal Penyakit yang Sulit diobati Atau mungkin Para lansia Orang-orang lanjut usia Yang mereka sadar Mereka akan meninggal dunia Tapi Mereka begitu kesal Karena Ya melihat hari esok Masih hidup juga Dari tiga kemungkinan itu Kemungkinan Sadar waktu Membuat kita tergesa-gesa Kemungkinan sadar waktu Membuat kita menjadi Orang yang mumpung Karena sadar waktu Membuat kita menjadi Orang yang kesal Semuanya merugikan Diri kita sendiri Barangkali itu juga Yang dialami Sang pengarang masmur Saat ia menghitung jam Menghitung hari Barangkali ia juga menjadi Tergesa-gesa dan gugup Atau bermental mumpung Atau menjadi kesal Oleh karena itu pada suatu hari Sang pemasmur Memiliki cara Pandang alternatif Yang amat berbeda Ia memohon Ajarlah kami Menghitung hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Masmur 90 Ayat 12 Pemasmur menghitung hari Itu sebabnya Ia memohon Hati yang bijaksana Inilah alternatif Yang berbeda Daripada yang Biasanya terjadi Seringkali saat Menghitung hari Orang menjadi Tergesa-gesa Dan gugup Seringkali menjadi Bermental mumpung Seringkali menjadi Kesal Namun saat Menghitung hari Sang pemasmur Meminta hati Yang bijaksana Bijaksana dalam Hal apa Bijaksana dalam Menyikapi Dan menjalani Waktu Sehingga ia Berdoa Ajarlah kami Menghitung hari-hari Kami sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Perhatikan Apa yang diminta Sang pemasmur Pemasmur Bukan meminta Hati yang gembira Hati yang penuh syukur Hati yang penuh pengharapan Walaupun itu semua perlu Tapi ia meminta Yang lebih perlu Hati yang bijak Semoga kita memiliki Hati yang bijak Banyak orang yang pandai Tetapi kurang bijak Banyak orang yang baik hati Tetapi kurang bijak Banyak orang yang berkuasa Tetapi kurang bijak Waktu berjalan terus Hidup berjalan terus Satu jam Satu hari Satu pekan Satu bulan Satu tahun Satu musim Satu masa Satu periode Satu masa jabatan Dan seterusnya Semoga dengan semakin sadar Waktu Kita menjalaninya Dengan hati yang bijak Biarlah ini menjadi doa kita Tuhan Ajarlah kami Menghitung hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Selamat menghitung hari Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati